Membiasa bertepatan dengan penghentian siaran televisi analog yaitu pada 2 November 2022 KPID Jawa Barat Award 2022 akan digelar di Bekasi. Ketua KPID Jawa Barat pun mengungkapkan pada 2 November tersebut penghentian siaran televisi analog baru diberlakukan sepenuhnya di kawasan Megapolitan yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. Ditemu Yusai Japri di Gedung Sate Kota Bandung, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat mengungkapkan pihaknya dalam 2 tahun ini mengadakan KPID Jawa Barat Award pada 2 November sebagai langkah tegak lurus mengawal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, terutama pasal 60A tentang analog switch off. Pihaknya pun meyakini masyarakat dan lembaga penyiaran di Jawa Barat sudah siap beralih ke televisi digital berdasarkan sosialisasi yang sudah dilakukan di 89 titik di 27 kabupaten dan kota, serta riset pada beberapa kampus. Meskipun begitu penghentian siaran televisi analog baru sepenuhnya akan dilakukan di kawasan Megapolitan pada 2 November 2022. Jadi insya Allah Jawa Barat siap untuk menyambut analog switch off, walaupun misalkan hasil konferensi pers keakhir kemarin bahwa Pak Menteri, Pak Mekoporkan, Pak Menderi dengan berbagai asosiasi, bahwa 2 November itu diperlakukan aso itu kalau di Jawa Barat itu di Megapolitan. Jadi Depok, Bogor-Bogor, Bekasi-Bokasi. Dewan Juri Anugrah Penyiaran KPID Jawa Barat Award 2022 yang juga pakar komunikasi Dadang Rahmat Hidayat mengakui sosialisasi analog switch off atau aso belum optimal. Karenanya menjadi tugas pemerintah dan instansi atau lembaga terkait untuk secara kolaboratif menyosialisasikan serta membantu masyarakat. Tugas dari pemerintah, pemegang MUX, KPID dan yang lain-lain secara kolaboratif untuk terus men-sosialisasikan dan memberikan apa namanya bantuan kepada masyarakat yang memang perlu dibantu. Tapi kalau dikandalkan dengan 2 November, saya pikir betul juga bahwa kalau terus sudah selesai ini sampai kapan. Banyak hal yang bisa terlewati mulai dari beberapa lembaga penyiaran kan sudah ready sebetulnya untuk siaran digital ini. Sementara itu terkait anugerah KPID Jawa Barat, Ketua Panitia KPID Jawa Barat Award 2022, Jalupe Primbodo mengatakan, pada event kali ini ada penambahan kategori dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu lembaga penyiaran yang ramah difabel hingga yang berkolaborasi dengan berbagai elemen. Ada penambahan dari kategori baru ya, misalkan lembaga penyiaran ramah disabilitas. Ini memang merupakan bentuk konsen kami terhadap kalangan difabel dengan mengadakan satu penghargaan bagi lembaga penyiaran. Yang pertama, program-programnya ada yang khusus bagi kalangan difabel. Yang kedua, fasilitasnya itu juga ramah terhadap penyiaran yang disabilitas. Yang ketiga, mempekerjakan karyawan yang juga difabel. Nah, ini bentuk dorongan kami ini salah satu musyarat yang beribadu. Tahun ini ada 193 karya yang masuk ke Panitia KPID Jawa Barat Award untuk 23 kategori. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.